Fildan D.A. Tuding Lesti Kejora melupakan semua jasa-jasa Indosiar yang berperan penting dalam karirnya selama ini. Menurut pria yang populer dikenal dengan nama Fildan di Akademi tersebut, tanpa Indosiar lewat ajang pencarian bakat penyanyi dandut di Akademi yang digelar tahun 2014 yang lalu, Lesti Kejora bukanlah siapa-siapa. Ia juga menambahkan, Lola sebagai juara satu pada kontes di Akademi musim pertama, Indosiar terus mengejut nama Lesti Kejora di berbagai televisi agar semakin dikenal oleh masyarakat luas tanah air. Bahkan Indosiar memasukkan Lesti Kejora di semua acara yang bertaraf internasional agar sosok Lesti Kejora dikenal oleh masyarakat dunia. Namun hal itu jauh berbanding balik yang terjadi saat ini. Semenjak kasus KDRT menerjang keluarga Leslar tahun lalu dan kisruh nama Rizki Bilar yang dicoreng di stasiun televisi Indosiar, Lesti Kejora terlihat saat ini terus mencoba untuk menjauh dari televisi yang dipimpin oleh Harsiwi Ahmad tersebut. Terbukti, Lesti Kejora sudah tercatat beberapa kali menolak secara halus tawaran pekerjaan yang ada di Indosiar, salah satunya saat menjadi bintang tamu dalam acara perayaan hari ulang tahun Indosiar yang dihalat tahun 2022 yang lalu. Penyanyi dengan nama lengkap Vildan Rahayu tersebut turut memberikan nasihat pada Lesti Kejora agar tak meninggalnya Indosiar yang telah menjadikannya seperti saat ini. Dan jangan ikuti jejak-jejak jebolan lain seperti Danang yang tak tahu berterima kasih pada Indosiar. Informasi ini pertama kali diketahui lewat salah satu unggahan video dan pemberitaan ternama di Tanah Air. Beragam komentar pun turut dilontarkan oleh para warganet menanggapi pernyataan dari Vildan di Akademi tersebut. Ada yang setuju, namun banyak juga yang tidak sepakat dengan apa yang diluapkan oleh Vildan DA itu. Seperti yang diketahui, semenjak Lesti Kejora tersandung kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan aktor ternama Rizky Bilar, Lesti Kejora tak pernah lagi hadir di semua acara televisi Indosiar, baik itu dalam acara dandut maupun acara-acara lainnya. Tercatat hampir 6 bulan Lesti tak lagi tampil di studio Indosiar. Meskipun begitu, Buk Siwi selaku SCM Indosiar pernah mengatakan, Lesti Kejora saat ini tengah fokus dengan kewarganya dulu dan istirahat sejenak dari panggung hiburan Tanah Air. Namun banyak warganet yang berasumsi bahwa Lesti Kejora berniat untuk hengkang dari televisi Indosiar imbas dari probekan foto Rizky Bilar beberapa bulan yang lalu. Banyak netizen menduga Lesti Kejora tidak terima dengan adegan yang dilakukan oleh kru Indosiar saat itu. Hal itu juga diperjelas dengan peluncuran single terbaru Lesti Kejora yang berjudul Insan Biasa. Terima kasih telah menonton!